Oke sobat-sobatku semua Pada kesempatan kali ini Saya Gus Mas Putra Ingin bikin video tutorial Bagaimana kita Mengkoneksikan Mikrotik kita dengan Aplikasi Winbox Ya teman-teman ini Disini kita ada aplikasi Winbox Dan ini adalah Satu selanya Disini kita ada mikrotik Ini ya Statusnya nyala Yang ini ada status Mikrotik normal ya teman-teman Ini normal Dan nanti kita bandingkan dengan yang bermasalah Nah ini Mikrotiknya 750GR3 Kita nyalakan dulu Ini nyala Terus kita sambungkan Ini dengan yang Kita sambungkan dengan Ini Winbox nya Kita refresh dulu Tidak ada yang terkoneksi ya teman-teman Nah ini kita pasangkan ke Lantiga Lantiganya nyala Lantiganya nyala Kita tunggu dulu ya Baru reboot Kita coba refresh Nah ini setelah kita refresh Status di Status di Ethernet nya Unidentified Network No Internet Yang ini Ethernet Identified Network Jika Setelah seperti ini Kita klik refresh Di Winbox nya Nah maka akan keluar Mark address IP address Identity TV nya GR3 Nah ini port nya RB750GR Ini ya Kalau di klik connect Ini connect Nanti ini bisa buka Nah Bisa login ya teman-teman ya Terus kita Kita coba log out dulu Nah kita coba log out Kita refresh Ini masih keluar ya teman-teman Nah ini untuk Mikrotik normal Winbox nya normal Versi terbaru Status nya disini Tidak silang Dan memang Identified Network Tapi ini tidak Verify Nah sekarang kita Lepas ini Kita lepas Line nya Kita matikan Power nya ya teman-teman Ini adalah yang nyala Teman-teman Maksudnya yang normal Nah bisa lihat Ini Segel nya disini ya teman-teman Nah kita Taruh Nah ini teman-teman Ini adalah salah satu contoh Yang satunya lagi Yang bermasalah Ini teman-teman Bukan yang itu Yang itu normal Yang ini bermasalah Ini teman-teman Nah ini Juga RB750 ya teman-teman Ini Lama Kita hanya kasih nyala Power nya Terus kita pasang Di slot 3 juga ya teman-teman Ini Nah jadi ini Bisa dipastikan Winbox nya Tidak masalah Kabel tidak masalah Nah cuma ini Saya punya Pasus yang Ini Kabelannya Bermasalah Nah disini Disini Not connect Terus Nah ini Nah Kita refresh Disini No internet Masih Unidentifying ya ini Yang ini Unidentifying juga Kita refresh dulu Nah ini kita refresh Dia tidak keluar Tidak keluar Kita refresh Tidak keluar Nah Dengan Tadi sudah Yang normal Kita sudah pakai Winbox normal Yang di Status jaringannya Juga ada silangnya Karena ini memang Bermasalah ya teman-teman Semua Kalau misalnya Teman-teman ketemu Yang bermasalah Kayak gini Ya kita Tidak bisa Pakai yang Seperti ini Ini kabelnya Kita pakai yang sama Kabelnya juga sama Ininya Yang bermasalah Ini kita pasang Disini kita Refresh 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 Tidak keluar Dia mark address nya Jadi kita Tidak bisa Tidak bisa remote Ini karena Bermasalah memang Yang ini masih Identifying terus Yang ini silang Malah silang Ini Kita coba Slot lain juga Bisa juga Tapi tetap Error juga Ya Nah ini Kita refresh Refresh Tetap Tidak mau Ya teman-teman Ini Tetap Tidak mau Di Refresh Tidak keluar Nah seperti itu Membandingkan Antara Mikrotik GR3 Kita yang Bermasalah Pada bagian Lankart nya Dengan Mikrotik Kita yang Normal ya Teman-teman Nah ini yang Normal Ini yang Bermasalah Seperti ini Oke sampai Disitu dulu Teman-teman Semoga Video ini Bisa membantu Teman-teman Dalam Mengatur Jaringan Dan Kedepan Bisa Menambah Pengetahuan Mengenai Bagaimana Cara Mengkoneksikan Mikrotik Dengan Winbox Ya Kita bisa Pakai Winbox Versi Terbaru Karena Yang terbaru Pasti Lebih Update Ya Teman-teman Untuk Software-software Yang keluar Dan Untuk Yang sebelumnya Tentu Sudah Bisa Meng-cover Tentu saja Untuk Yang versi-versi Routerboard Yang versi Lama Oke Teman-teman Terima kasih Sampai Detik ini Mau Menonton Ya Teman-teman Terima kasih